Intro Kepolisian Resort Mesuji Lampung bersama TNI juga Verkopimda Kabupaten Mesuji melaksanakan patroli gabungan dalam mereka menyambut bulan suci Romadon. Selain itu, kegiatan tersebut juga salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ada pun sasaran dari tim gabungan tersebut adalah tempat-tempat hiburan malam dan juga warung remang-remang yang berkedok rumah makan. Sebagaimana yang dungkakan oleh Wakapores Mesuji, Kompol M. Joni SHMM saat memimpin apel pasukan yang bertempat di alun-alun desa simpang pematang bahwa operasi tersebut bersifat simpatik. Dengan tujuan agar warga tetap tidak berkerumun serta menekan peredaran miras dan juga narkoba juga meminimalisir aktivitas prostitusi. Sehingga diharapkan pada saat bulan suci Romadon tidak ada lagi kegiatan yang berbau maksiat. Namun, para pemilik tempat hiburan maupun warung makan seperti mengetahui akan diadakan operasi tersebut. Saat tim gabungan tiba, banyak warung makan juga tempat hiburan di kawasan moro-moro tutup dan tidak lagi beraktifitas. Sekini mikian, ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dalam agenda tersebut. Di antaranya, 8 botol minuman keras beralkohol serta 10 liter tua juga 1 unit kendaraan bermotor roda 2 yang diduga tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Razia tersebut juga mengamankan seorang yang didapati mabuk serta kedapatan membawa senjata tajam. Selain jajaran dari anggota Polres Mesuji, operasi gabungan yang dimulai pada pukul 9 malam sampai dengan 12.30 dini hari tadi juga melibatkan unsur TNI dari Koramil Mesuji, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan juga Satuan Polisi Pamong Praja. Dari Mesuji, Rado Haluan Indonesia memberitakan Terima kasih telah menonton!